Hai di kata aksir orang kaya dalam matinya dia berak bersama para penjahat-penjahat padahal itu mau kata aksir yaitu apa orang kaya ah terus yaitu tadi kamu bilang akan melihat keturunannya Yesus enggak punya keturunan ibu wakimena betul hahaha dikatakan nih wah berarti orang lama nih ini Bang pilih Bang pilih nah perspektif perjanjian baru menurut Yahudi Apakah sama dengan perjanjian baru menurut Kristen perjanjian baru-perjanjian baru bagi ya itu sebenarnya enggak bisa disatukan perjanjian baru-perjanjian lama itu 180 derajat berbeda nggak sama nggak nyambung nah waktu itu ada Kristen aku nggak tahu deh Kristen versi mana dia dia bilang dia cuma percaya perjanjian baru saja dia tidak pakai perjanjian lama Oh bagus dong bagus berarti bisa berdiri sendiri nah ketika orang-orang Kristen itu dengan perjanjian baru perubah perjanjian barunya bisa berdiri sendiri maka dunia ini akan akan damai karena dia memakai kitab-kitab orang-orang Yahudi ya ini enggak ada damai di dunia ini enggak kan ada di kan ada di di kitab Yahudi Bang aku akan mengadakan perjanjian baru ku kan gitu Oh itu 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 berbicara soal Torah ya Torah kalau kita kita baca lagi itu Torah akan ditaruh di hati dan di di hati dan mulut mereka ya berarti sebenarnya yang perjanjian baru menurut Yahudi itu yang yang Torah ini kan Iya tetap Torah kalau perjanjian lamanya yang dia mengeluarkan dari Mesir kan begitu enggak sebenarnya Iya jadi perjanjian perjanjian baru itu ya kita punya orang Kristen ini ya yang yang simpelnya ya Al-Quran kita punya orang Islam ya perjanjian baru itu orang Kristen punya 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 tanah punya lama itu punya orang Yahudi nah ini ini suatu kesalahan besar dan blunder yang besar ketika menyatukan itu semua menjadi racun yang yang dipahami berabad-abad lamanya gitu sehingga mereka tidak bisa menemukan Tuhan yang begitu gampang untuk ditemukan itu Tuhan itu cuma satu cuma satu Tuhan itu tidak ada variasi tiga variasinya begini 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 nggak ada variasi-variasi untuk Tuhan itu sangat mudah untuk ditemukan gitu ya ya berarti Torah itu cuma untuk Bani Yahudi itu jemaat Yaakob kan begitu ya sudah sudah clear ya dengan dalil ayat dengan kenapa ditempelkan Bang kenapa ditempelkan di ini Bang gimana cerita dan itu bisa gitu jadi dalil ayat yang mengatakan bahwa Torah itu hanya bagi keturunan Yaakob atau Bani Israel berbunyi gini Torah Sifalanu merasa keilat Yaakob ya Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik dari jemaah Yaakob jadi bukan punya bangsa-bangsa lain makanya yang paling mengerti Torah itu bukan orang Kristen atau orang Islam nggak mungkin nah orang Yahudi kenapa ketika kami membaca Torah itu dalam bahasa asli sehingga kalau ada terjemahan yang salah kami tahu ketika ada pemahaman yang salah kami tahu langsung gitu nah makanya di dalam tanah dikatakan Kim Sion Tisya Torah jadi dari dari Sion Torah itu datang dan pengajaran dari Yerusalem Nah ada lagi dalam perjanjian baru dikatakan eh keselamatan datang dari bangsa Israel Nah gitu jadi enggak mungkin orang Kristen itu menerangkan Torah dengan dengan pemahaman yang kompensis enggak mungkin enggak ya lanjut-lanjut yang lain iya lanjut pagi Bang Dili boleh tanya nih Bang Dili pagi-pagi-pagi ya di keyaudian ada kayak itu untuk konsep ketuhanan itu bertauk-taufani kayak macam di kekristenan kenapa bertauk-taufani artinya Tuhan menampakkan diri kalau di apa di kekristenan ada tuh di kejadian 18 1-25 itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham oh iya dalam bentuk apa kan itu kan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk apa nggak ada informasinya di situ kalau di kekristenan dalam bentuk fit to fit enggak disitu dalam kejadian 18 itu ya setelah Haseh menampakkan diri kepada Abraham lalu Abraham mengangkat matanya dan mereka dan Abraham melihat selosa nasim tiga orang laki-laki jadi yang pertama IHWH Tuhan terus yang kedua dia mengangkat matanya dan melihat tiga orang jadi harusnya ada empat nah ini kalau mau dihitung pribadi ya ada tiga kehadiran di situ empat kehadiran pertama IHWH hadir yang kita yakin itu adalah Syekhinanya atau cahayanya cahayanya Tuhan jadi bukan Tuhan nggak mau orang melihat Tuhan itu mati kan waktu Musa bilang menampakkan dirimu kepada aku Tuhan bilang tidak ada orang yang bisa melihat aku bisa hidup hancur bisa berarti beda ya dengan konsep kekristenan kalau kekristenan itu asli jadi wujud fisik ke Bang Dili saya pernah tanya enggak bang enggak bang Joe enggak itu cuman dikatakan situ menampakkan punggungnya saja iya di dalam keluaran itu menampakkan punggung jadi kalau kita lihat dari para ulama Yahudi ya yang datang kepada Abraham itu adalah Syekhinahnya atau cahayanya cahayanya Tuhan divine presence Tuhan jadi Tuhan itu nggak pernah nampak seperti bisa dilihat kalau dalam kalau dalam Al-Quran kalau nggak salah malaikat yang mendatangi ini ini lagi mau bahas ini apa apa Allah itu jadi manusia pernah nggak turun kenapa kan Mbak 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 Tuhan ya Tuhan itu bukan manusia udah cukup itu kalaupun turun ada kata bahasa turun itu bahasa majas majas ya majas itu kiasan apa yang turun itu bukan Allah itu kasih sayangnya rahmatnya oke tuh guys tuh dengerin tuh jadi gitu ya kan ada Allah turun ya tapi yang turun bukan zatnya yang turun yang turun itu rahmat kan tersayang oh ya itu kayak seperti tangan Tuhan ya telinga Tuhan mendengar aku mendengar berarti kan bukan bener-bener seperti telinga kita iya iya kan antromofofism iya iya kan gitu jadi kalau Tuhan itu ada sebelum kata ada itu ada iya Tuhan itu ada berarti berarti tidak berawal tidak berawal dan tidak berakhir bener ya kan Mbak? betul betul bener gak Bang? awal 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 dan akhir tidak berawal dan tidak berakhir gak ada awalnya ya tidak berawal dan akhir dan tidak ada yang menyamainya itu harus pahami nah begitu kalau tidak beda Bang Mbak Mbak Bili untuk konsep Islam sudah paham sudah paham sudah paham konsep Islam tidak berawal dan akhirnya dan sebagainya iya betul ala menampakkan diri harus menjadi manusia kalau Kristen ala menampakkan diri harus menjadi manusia katanya ada ada nama metode 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 dalam penafsiran itu dengan penakwilan penggalian kembali jadi di jarang ini di Masuci Tuhan yang memiliki tangan pemahaman tangan itu disitu itu bukan tangan seperti ini dipahami dengan kekuasaan nah tapi ada tuh yang teman-teman yang dari apa dari Sia ya mengatakan kalau Allah tangannya kanan semua itu gimana tuh? ya itu gak diartikan dengan ini bisa jadi dia pemahaman dengan kebaikan kanan berarti itu dengan nilai-nilai kebaikan oke oke gitu jadi kita harus jangan sampai ada terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang menafsirkan Tuhan itu seperti manusia karena ada sebuah ta'wil dan itu metodologi yang sudah ada dalam pemahaman dalam pembahasan-pembahasan ilmu-ilmu keistama dalam hal ini pemahaman terhadap Tuhan ini ta'wil tangan Tuhan? iya tidak begitu ya itu tadi iya seru ini lagi membahas ini bahwa kan di dalam kitab Taurat itu kan katanya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham nah para ulama kami menyatakan itu yang yang datang kepada Abraham itu bukan Tuhannya turun langsung kelihatan bentuk gak ada jadi Tuhan itu menampakkan diri kepada para Nabi lewat mimpi lewat penglihatan nah gak ada yang langsung jadi manusia gak ada iya itu sebenarnya sama dengan Nabi Musa iya dia ingin melihat Tuhan kemudian Tuhan lupa lihat terpancak cahaya Mabih itu gak kuat iya itu kan Musa kan bilang terlihatkanlah dirimu Tuhan bilang tidak ada orang yang bisa bisa melihat Nabi Musa itu di sekolah lain gak bisa di sekolah lain gak bisa udah masuk negeri jadi waktu itu udah masuk sekolah nih rambutnya kan pada begitu wah pak kok mau dipotong pak aduh gak bisa tuh syariat dari agama kita wah gak bisa pak kalau gitu yaudah kita lebih berdiri kepada syariat ketimbang aturan-aturan sekolah yang biasa nah disinilah ketemu sama beliau ini ya dikasih izin ini sekolahnya namanya sekolah master disini master Indonesia gitu gimana gimana lagi ada apa lagi pertanyaan bang lemon itu kalau menurut kekristenan beda berarti dengan konsep Yahudi ya kalau kekristenan beda banget saya saya menanyakan ini ya dari pesul Yahudi kekristenan fisiknya langsung yang kelihatan tuh saya tanyakan ke mereka itu di dalam dunia kekristenan sendiri belum fix belum final masalah konsep ketuhanan yang satu mengatakan Yesus itu ciptaan yang satu mengatakan oh bukan dia bukan ciptaan dia itu Tuhan nah itu mereka aja belum final soal konsep ketuhanan gitu ini menganggap kejirpangan oke oke siap siap cukup saya cukup yang lain ya ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia itu seperti Krishna nah jadi jadi kalau saya lihat kalau saya lihat syariat pangbili syariat Yahudi dengan Islam itu hampir sama sebenarnya ya hampir sama syariatnya hampir sama kami tuh ada netilat jadaim itu setara dengan wudunya orang Islam ketika kita mau berdoa ada netilat jadaim ada wudhu nah ketika kita dalam keadaan najis misalnya habis hubungan sama istri kita harus merendamkan diri kita kayak Islam itu ya dijunuk ya jadi ketika kita habis berhubungan suami istri kita dalam keadaan najis itu gak bisa sembahyang dulu enggak boleh enggak seperti orang Kristus bisa sembahyang langsung enggak boleh kita harus menetilat jadaim membasu tangan dulu ya eh mandi dulu mandi mandi dulu biasanya ada satu kolam khusus namanya kolam mikveh di mana orang Yahudi itu akan merendamkan dirinya sampai rambutnya itu semua habis itu kita mengucapkan berkat disitu baru bisa kembali lagi tahir begitu juga dengan perempuan yang masa dia height height ya masa dia menstruasi begitu dia sudah klara menstruasinya dia harus membersihkan dirinya baru dia bisa bergabung lagi dengan suaminya kalau dalam Judaism kalau orang istri kita lagi height itu gak boleh tidur bareng dipisah tempat tidurnya dia ada seperti itu ada dua dipisah yang cewek istriya tidur di sebelahnya gak boleh untuk apa untuk menghindari hal yang tidak diinginkan itu ada pertanyaan pak jaya setia itu bang gili di bawah itu apa tuh saya saya bacakan ya apa hasim kenalkan diri dengan minta disembah kepada Musa di tempat ada api nah itu pertanyaan pak jaya setia sebenarnya gampang di dalam pertanyaan ini jawabannya pakai asara sepuluh perintah Tuhan hasim memperkenalkan dirinya nah hasim memperkenalkan dirinya enoki hasim enroheka asalusika menemisraim mibiat afadim lo yilekhayelim akrimal panai ya akulah ihawihah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan dari tanah mesir dari rumah perbudakan jangan ada Tuhan lain di hadapan jangan kau menyembah patung yang menyuruh peapun yang ada di atas langit di bawah eh di bumi dan juga di bawah bumi di bawah air nah terus jangan kau sujud menyembah kepadanya lo yilekhayelim lakim velotafdem ki anoki hasim meleka elkan apoketabun karena akulah adalah hasim yang pencemburu gitu jadi apakah hasim memberlahan diri kepada kepada umatnya kepada benih israeli ya jelas gitu apakah harus menyembah dia saja iya kan anoki hasim meleka akulah hasim jangan ada Tuhan lain di hadapan ya ya berarti gini bang Bili sama dengan di muslim kan inani anallah la ilaha ilaha nah berarti kan yang Tuhan itu dia harus mutlak mengenalkan diri kan begitu mutlak minta disembah kan begitu bang Bili ya iya betul 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 ya udah itu saja saya tanya nah kadang-kadang kan teman-teman bilang yang minta disembah cuma setan katanya hahaha ya ya intinya ya dari semua konsep ketuhanan esensi ya esensi karakteris daripada ketuhanan itu antara judaizm dengan islam itu banyak yang sama dari serat 99 dan 72 ya itu sepuluh aja banyak yang udah sama elgibor ya elgibor terus hak kudus hak kados itu setara dengan al kudus terus eh 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 ada banyak lah itu sudah bang Bilih sebentar bang bentar bang enggak orang ini akan sering saya dengar SWT SWT orang ini kan enggak tahu SWT subhanahu wa ta'ala kan gitu yang mahasuci dan maha tinggi apakah apakah ada di Yaudi yang seperti itu Tuhan tuh sifatnya seperti itu mahasuci dan maha tinggi oh iya elelyon elelyon sama berarti memang sama cuman orang ini enggak tahu SWT itu apa bahasa Arab subhanahu wa ta'ala kan begitu iya mahasuci dan maha tinggi nah justru kalau kita dibalikan apakah yang pernah bergelar elgibor enggak pernah sehari seluruh kitab perjanjian baru apakah yang pernah disebut elgibor enggak pernah elelyon enggak pernah apalagi raja damai enggak pernah ini dibilang aku datang bukan untuk mau damai bawa pedang katanya gitu itu Pak Jaya turun lagi Pak Jaya dari pada typing typing terus saya mau ini ada kegiatan sementara terima kasih Pak Bilya ilmunya oke 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 bang bang jolemon selamat siap ya terima kasih terima kasih ya gunung sinai ini tempatnya dimana sih kok barusan ada kontroversi mengenai letak gunung sinai di Arab di Arab di Jatol Malek oh jadi yang kontroversi temuan 2 tahun yang lalu itu itu yang lebih 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 rasional jadi Rabi Sofiya sih gak bisa mengatakan bahwa gunung sinai yang aslinya itu ada di Saudi Arabia yang aslinya karena ada di Mesir kan mereka keluar dari Mesir masa gunung-gunung logikanya gitu mereka keluar dari Mesir masa gunung sinainya di Mesir kan gak mungkin itu logikanya Assalamualaikum Pak Billy Ya Waalaikumsalam Saya pengen tanya aja habis itu saya akan menyimak di bawah terkait ayat yang digadang-gadang sama Kristen yang tentang Yesaya 9 ayat 5 itu bisa dibenarkan gak Pak Oke Yesaya 9 ya kalau kita bicara soal Yesaya 9 kita harus paham linguistik bahasanya teks dan konteks mesti paham ayatnya berbunyi demikian ki ilet liat lanu bindi tanilu vaih vaihnis rek yang sebagainya ah sampai syar sialem Nah Yesus tidak pernah disebut sebagai el Ghibur syar shalom aviat apalagi gak pernah Yesus tidak pernah disebut sebagai pangeran kedamaian Jadi konsep Kemesian Yesus Di dalam Yesus 9 itu gagal Tidak ditemukan satupun Karena anak itu sudah lahir pada waktu itu Anaknya sudah lahir Dan itu merujuk kepada Raja Hiskiyahu Tidak merujuk kepada Yesus 700 tahun kemudian ya Merujuk kepada salah satu raja-raja Yang berada di otak pada waktu itu Sebegitu Gimana Berarti itu merujuknya kepada Seorang raja Yang lahir pada waktu itu Namanya Hiskiyahu Bapaknya Hiskiyahu adalah Akhas Kita lihat Yesaya 7 Yesaya 7 itu berbicara soal Akhas Pengganti Akhas Hiskiyahu Berarti itu nyambung ya Pak Yang ada di Yesaya 9 Nomor 5 sama Yesaya 7 Itu nyambung ya Pak Tarell gitu ya Pak Betul Ini izin terentak ya Makasih ya Iya itu tidak ada Satu pun Ini kasih ya Pak Waktinya Pak Ini maksudnya Saya memang kompil masih dulu Kesampingan ini Terkait Terkait ayat itu Masa saya tidak berani Menyimpulkan juga Makanya itu saya langsung Pertanyakan aja Kesampingan itu Seorang anak Seorang anak Setelah lahir bagi kita Seorang kutu akan diberikan Terima kasih Pak Assalamualaikum Alhamdulillah Karena di dalam Masjid itu tidak Masjid atau musyola itu Tidak ada konsep Penyembahan berhala Benar Dan tidak ada patung di dalam Masjid atau musyola Sebaliknya kalau di gereja itu Ada patung Dan ada konsep ketuhanan Yaitu Trinitas Itu yang Ditentang oleh Judaism Jadi ada Halaka Lemosemisinai Atau syariat Nabi Musa Ada juga syariat Halaka Di Rabanan Halaka yang dibuat oleh Para ulama-ulama Yahudi Untuk memanggari Torah Biar tidak dilanggar Contohnya Kita itu Kita itu Tidak boleh Gereja itu Paling batasnya Suman Bayangan gentengnya aja Baru boleh Kita menginjak Lebih itu Tidak boleh Iya kasus Di Israel Yang Ketika orang Kristen keluar Itu diludahin Sehari ya Itu sebenarnya Rada Ini ya Kalau dari segi Kemanusian Rada ekstrim Tapi Ada pahala Untuk itu Bahwa berhala Itu harus Dihinakan Sehinah-hinah Jadi kalau kita Menghina Berhala Dan berhalanya Dapat pahala Sate 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 Apalagi Sate Bucu 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 Yuk Bucu Tidak Bucu Assalamualaikum Pak Nali Selamat siang Pak, saya mau tanya nih Pak Benar lah sih Yesus itu menikah Pak? Kalau dia menikah, istrinya siapa Pak? Waduh, kalau nanya Yesus jangan sama saya Saya gak percaya Yesus Saya gak percaya Yesus sebagai Tuhan Sebagai Yesus ya, sebagai Imam Enggak kan ada kabar-kabar disana gitu Oh iya Pak, tanya ini aja ya Pak ya Aku tahu sumber yang kamu pahami itu Ada buku dulu ya Di jaman Rabbinik ketika orang-orang islah itu dipersekusi oleh Roma Ada buku namanya Todot Yesus Itu berbicara soal yang kamu bilang itu Tapi itu bukan sumber religius Semoga lah kamu masuk Begitu ya Pak Pak, aku tanya satu lagi ya Habis itu apa turun Pak? Yusuf itu sebenarnya istrinya siapa Pak? Maria, Bunda Maria atau Julaikat? Wah pertanyaan yang bagus nih Pertanyaan yang bagus, oke Kalau kamu, kalau kalian Orang-orang yang bisa Kristen atau Islam Buka Alkitab Cari istri Potiphar Nah, istri Potiphar itu namanya Zuleha Nah, kalau istrinya Joseph, Yusuf namanya Judit namanya Namanya Judit Itu yang waktu Joseph itu dituduh Yusuf dituduh Anak itu waktu masih bayi dia bisa ngomong Bahwa itu bukan Bukan Yusuf Bukan Yusuf Tapi si Zuleha ini yang Yang birahi Tapi tidak ada di dalam Alkitab Berarti Bunda Maria Bunda Maria suaminya siapa Pak? Sama Yuyang Waduh, saya nggak tahu Kalau masalah perjanjian baru Saya nggak Nggak anggap sebagai kitab suci ya Karena Wahyuat perjanjian baru itu 40 tahun setelah Perjalanjian penyalipan Menurut sejarah sekular Jadi bukan sumber suci Itu perjanjian baru Berarti itu Nggak ada ya Pak ya Bilang aja lah nggak ada Karena lah di Alkitab Alkitab juga kan dikatakan Bunda Siti Maryami itu kan Nggak punya suami Pak Iya, benar Bukan suami Iya, iya Iya, makanya Makanya Yesus itu mau dijadikan apa Menjadi Mesias Susah Karena kan Dia bukan dari keturunan manusia Sementara Raja itu harus dari keturunan Yehuda Silih-silihnya nggak ini ya Tiba-tiba Tiba-tiba ini ya Nggak nyambung ya Nggak akurat ya Iya, seluruh Raja-Raja Yehuda itu Mempunyai Garis keturunan Biologis Nah, kalau Yesus Menjadi Mesias Itu nggak Menyambung Karena Dia bukan keturunan Yehuda Mau jadi Imam Juga nggak bisa Karena keturunan Lewi Oh, itu ya Pak Jadi terbatal Penoten ya Oke Didengar Toten Ya, makasih banyak ya Pak Ya, waktunya ya Pak Oke Dora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi di sekolah anak-anak Lagi di sekolah anak-anak Tengah orang malaki Lagi di sekolah anak-anak Lagi di sekolah anak-anak antar jemput lah antar dia terus tungguin baru jemput gimana Bang Samudera gimana Bang kalau ada dari dari kepercayaan lain yang belajar Torah itu diperbolehkan gak Bang sekarang anaknya dia gimana kalau ada yang belajar Torah dari non-yudaism boleh gak itu ya kan Kismisyon Tetset Torah Kudafar Yerushalayim dari Torah datang dari Sion dan pengajaran dari Yerushalayim dan keselamatan datang dari orang Yerushalayim jadi jangan belajar dari sumber yang yang error ya maksudnya error dari segi apa dari segi terjemahan dan juga konteks jangan, gak bakalan nemu Mampang sini kalau memang Jakarta itu mana masih suka banjir tuh itu keselamatan dari ini ya yang namanya wudhu itu ya Bang wudhu itu sejahat dengan Nethilat Yadai Nethilat Nethilat Yadai jadi kalau gini ya kalau orang Yahudi bangun pagi ya begitu matanya terbuka bersadar dia mengucapkan karena rohnya sudah dikembalikan ke tubuh habis itu gak boleh garuk-garuk muka gitu gak boleh itu kenapa? karena masih dalam keadaan najis ketika orang itu tidur itu kan setengah mati kayak orang mati jadi dianggap seperti bangkai mati jadi harus membasu tangannya dulu nah kanan, kiri, kanan, kiri enam kali baru tum'ah atau najisan itu pergi keluar dari dari ujung kuku tersucikan iya baru kita bisa sikat gigi mandi baru kita bisa sembayang karena gak mungkin mengucapkan nama asyam ketika dalam keadaan mulutnya masih bau sama mau makan juga gitu ketika mau sembayang juga gitu kalau pagi kan sakarit sakarit sebelum sakarit sembayang itu harus nanti lihat ya daim dulu buah sutangan lagi baru kita masuk ke dalam bisa habis mandi kita mengucapkan berkat habis mandi kita bersyukur kepada Tuhan tentang organ-organ tubuh kita yang sudah dibersihkan jadi masuk ke luar mandi keluar ke luar mandi itu ada tersendiri itu ya semacam dari muslim juga ada jadi mulai dari matanya dari mata terbuka sampai mau tidur lagi itu semuanya ada ada tata caranya sampai mau makan juga masih banyak ketika orang juit melihat makanan yang dimakan dalam buah-buahan maka mengucapkan doanya beda yang dilihat misalnya kacang-kacangan doanya lagi beda kalau untuk ini masalah makanan mereka sangat untuk perjanjian lama dipakai sama Kristen gimana kalau untuk perjanjian lama dipakai sama Kristen gimana kenapa tapi harus harus keseluruhan ya perjanjian lama dipakai gitu loh sama Kristen oh harusnya gak boleh dipakai mereka sebagai daftar iman mereka gak boleh kenapa karena kontra kenapa kontra Tuhan itu bukan manusia mereka menuhankan manusia memanusiakan Tuhan kan begitu beda konsepnya udah berbeda jadi istilahnya mereka berdiri memakai pedoman kitab orang lain gitu ya iya jadi gini perjanjian baru itu tanpa perjanjian lama itu mati gak bisa dia berdiri sendiri gak bisa karena membuatan tailor made membuatan yang dibuat buat oleh wartawan perjanjian baru itu Matius Marcus Lucas dan sampai sana itu itu memang dibuat tailor made dibuat dengan memakai kitab-kitab Torah contohnya aja tanggal 25 Desember itu siapa yang ngajarin itu gak gak ada sampai sekarang orang Kristen menjelaskan 25 Desember itu mempunyai dasar Alkitabia yang yang konkret gak ada berarti 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 itu sejarah itu gak jelas gitu Natal Natal itu penyembahan kepada Sol Invictus kalau bisa bisa ditek Sol Invictus itu penyembahan kepada Dewa Matahari besok besok ada yang dari mana Pak barunya 25 Desember dokter Adiyani dokter Adiyani maher ilham saya udah mau pulang nanti kita kita sambung lagi di rumah ya anak-anak anak saya sudah saya ketemu semua teman-teman terima kasih salam salam mampalik silah